Intro Salam secangkir kopi Ada sebuah filosofi yang mengatakan bahwa Hidup ini seperti secangkir kopi Dimana pahit dan manis bertemu dalam kehangatan Serta akan terasa lebih nikmat Jika komposisinya pas Berita kali ini lagi-lagi dari lagu pas Bisa dibilang El Clasico Superpower Atau Derby Superpower Atau Big March Antara Amerika Serikat dengan China Kenapa itu Amerika lagi-lagi ingin memberitahu Kepada China bahwa Sesungguhnya mereka kalah negara adidaya Kali ini Amerika Serikat mengirimkan Tiga kapal induk ke Indo-Pasifik Kemarin aja kapal nelayan Vietnam ditinggalamkan Coba saja kapal ini yang ditinggalamkan Bisa gak ya atau berani gak ya Nah tiga kapal tersebut yaitu USS Theodore Roosevelt USS Nimitz dan USS Ronald Reagan Dikerakan pada kamis lalu Insiden itu terjadi di tengah Berikatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China Dan diduga manuver itu untuk memprovokasi China Dan terakhir kali angkatan laut Amerika Serikat Mengirim tiga kapal induk ke wilayah itu pada tahun 2017 Ya penggeran ini juga menandai bahwa Angkatan laut Amerika Serikat tidak lagi terhambat Oleh wabah virus corona Angkatan laut Amerika Serikat diduga khawatir Dunia meragukan kemampuan militer mereka Atau oleh karena itu Amerika Serikat memutuskan Pengiring kapal induk ke wilayah Pasifik Barat Mengutip dari Wikipedia Satu unit kapal induk bisa menampung sampai 5.000 hingga sampai 6.000 orang Dan 70-80 pesawat tempur Nah jika ada 3 kapal induk yang dikerakan berarti Sekitar 15.000 hingga 18.000 orang Serta 210 hingga 240 pesawat tempur Ya dan otomatis biaya untuk perjalanan tidak main-main ya bos Pastinya gede banget itu Relaka angkel sam mengeluarkan uang Cuma-cuma hanya untuk melakukan gertak sambal adonya Oke kembali topik Ada beberapa indikasi dalam tulisan-tulisan China Bahwa Amerika Serikat dihantam keras oleh Covid Sehingga kesiapan militer rendah Jadi mungkin ada upaya Amerika Serikat Untuk memberi isyarat kepada Tiongkok Agar tidak salah perhitungan Kata Direktur Proyek Tenaga China Di pusat studi strategis dan di international body pleasure Dan tentunya Tiongkok pasti akan menggambarkan ini Sebagai contoh provokasi Dan sebagai bukti bahwa Amerika Serikat Adalah sumber ketidakstabilan di wilayah tersebut Dikutip dari Global Times Peneliti senior di Lembaga Penelitian Studi Militer Angkatan Laut PLA Zhang Jiangxi Mengatakan beberapa alih sedang menganalisis Alasan dibalik pengerahan tiga kapal induk itu Namun upaya itu dinilai tidak lebih dari latihan Amerika Serikat Yang bertujuan untuk menciptakan ketegangan dengan China Dan bagaimana komentar Anda? Tinggalkan jejak di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!